Bu, Bu. Sehat Bu. Jadi kewenangan terkait labelan warna itu kan dari pemerintah pusat ya. Ya, jadi kalau apa namanya, ini juga kami sebenarnya tidak peduli apakah warna ini seperti apa. Yang jelas memang tes yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya ini kan sangat masif sekali. Terutama kepada para orang-orang yang melakukan kontak-kontak terhadap yang positif. Ya, apalagi kemarin alhamdulillah kita diberi bantuan oleh ada reagen sehingga pengetesan untuk para kontak rat ini bisa lebih cepat. Nah, ini kan bisa diketahui dengan kepastian sehingga langkah pemerintah kota Surabaya untuk bisa memutus mata rantai ini untuk menyebar biar tidak terkena yang lainnya itu bisa lebih cepat. Jatim ini rata-rata, maksudnya kejalannya itu berat-berat juga kan, 70 persen ringan. Yang berat-berat itu antara 10 persen, 15-10 bulan, 10-15 persen itu umum ya. Dok, saat ini Surabaya kembali merah, dok setelah zona merah, tinggal dua. Yang masih sonakan pusat, yang masih sonakan pusat. Ya, mari kita sama-sama muka-muka mencegah penularan, supaya nanti bisa jadi ring lagi, jadi ring lagi. Dan you do it, termasuk memlepaskan itu. Nah, memisahkan antara yang berat, ringan, sedang, rumah sakitnya. Jadi yang di Bira Pura itu kan yang di ringan, hingga rumah sakit itu rucukan konsentrasi yang sedang dan berat. Kemudian alat-alat mulai datangan, termasuk high flow, asal kanul yang dipakai untuk mencegah supaya tidak tumbuh evoksia. Kemarin kita diberikan puluh-puluh, ini dua datang lagi dua. Jadi itu membantu supaya orang tidak masuk ke ventilator. Dok, betul kan langkahnya apa dok, untuk terus menekan langkahnya harus persentrasi? Makin-makin harus dipisahkan, kemudian menekan angka attack ratenya, sehingga nanti kita bisa lebih konsentrasi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!